Dunia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 nampaknya bukan lagi isapan jempol belaka. Berbagai teknologi yang menjadi tanda dimulainya revolusi industri 4.0 sudah mulai diterapkan di berbagai lini. Salah satu teknologi industri 4.0 adalah Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan yang semakin berkembang saat ini. Bukan hanya untuk industri, AI juga dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia di aspek lainnya. Selain AI, terdapat teknologi lain yang menjadi penopang industri 4.0, yakni Internet of Things, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi percetakan tiga dimensi. Teknologi itu menjadi tanda bahwa di era ini, industri akan memasuki dunia virtual, serta penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Efek dari penerapan teknologi adalah meningkatnya efisiensi produksi dan terjadi peningkatan produktivitas serta daya saing. Untuk menghadapi perubahan yang dibawa industri 4.0, Indonesia sudah bersiap mengantisipasinya. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Di sisi lain, World Economic Forum juga merilis 10 skill yang mutlak dibutuhkan para pekerja untuk bisa menghadapi perubahan pada 2020 dan seterusnya, terutama karena adanya industri 4.0. Skill itu diantaranya pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Terima kasih. Terima kasih.